Ya, 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 ya! Terima kasih. Terima kasih. Dan berikut kami laporkan detik-detik saat polisi melacak dan meringkus para pelaku kejahatan. Hari ini kita akan melakukan supaya menginjakan, menjaga betul pesangkanya. Terima kasih. Tampak dengar protokol kesehatan. Sahabat RTV, warga Bengkali Seriau melaporkan maraknya aksi pencurian dengan modus ganjal ATM. Udah pasti meresahkan ya. Nah, agar tak jatuh semakin banyak korban, polisi pun bergerak untuk meringkus pelakunya. Jadi kita sekarang mau bergerak, informasinya salah satu tersangka ganjal ATM. Sudah ada yang terpastau, informan-informan kita yang ada di luar. Kita tinggal menunggu telpon aja dari informan kita. Begitu memang posisinya sudah pasti, baru kita melakukan penangkapan. Dan inilah detik-detik saat Satres Krim Polres Bengkali merengkus terduga pembobol ATM di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkali. Terima kasih. Dalam melancarkan aksinya, terduga pembobol ATM ini ternyata gak sendirian lho. Polisi pun melacak terduga pembobol ATM lainnya yang bersembunyi di hotel tak jauh dari lokasi penangkapan pertama. Luman, Luman kok! Luman, Luman, Luman! 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 Siapa kok? Siapa? Siapa kok? Luman! Luman! Iya, Pak! Berapa tekan Pek kau duduk-duri, ha? Berapa tekan Pek? Hei! Luman Pak! Siapa? Banyak Pak! Eh, siapa lagi? Satu lagi, mana mau? Siapa, mana mau satu lagi? IJOLI Pak! Biar ya. Boas, boas, boas. Masih dari Riau nih sahabat RTP Satserse narkoba Polres Kampar menindaklanjuti laporan warga Akan maraknya peredaran narkoba di wilayah ini Polisi pun bergerak cepat menangkap seseorang yang diduga merupakan bandar narkoba Dan telah masuk daftar pencarian orang di desa koto perambahan Riau Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan berapa dia tadi pergi? Tidak tahu dia pergi bang Tidak tahu? Sumpah Tadi kan ada orang kesini tadi Aku tidur Iya dia di mana? Motornya kan ada tuh? Iya Si nyomong motortnya di luar Ibu diam aja Ibu nak saya tanya Aku yang selalu bawa motortnya Iya Kamu tahu enggak? Waktu ditangkap si Warli, si Wewen Dia pakai motor itu Polisi juga melakukan tes urin pada istri terduga bandar narkoba Dan ternyata istri terduga bandar narkoba ini juga terbukti sebagai pengguna narkoba loh Wah 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 Aduh gula bang Kan coba pikirnya Karena istri terduga bandar narkoba terbukti positif Memakai narkoba dan diduga terlibat dalam bisnis haram ini Maka wanita ini digelandang ke Polres Kampar Sedangkan suaminya yang menjadi terduga utama pengedar narkoba Justru kabur dan masih dalam pengejaran polis Selain di Riau Aksi kriminal lainnya juga dilaporkan warga di Jambi Kali ini warga curiga Akan adanya praktek judi online berkedok warnet di kawasan Payo Selincah, Kota Jambi Nah saat tim Serigala Poresta Jambi menggerebetnya Pengelola warnet berusaha mengelabuhi polisi dengan mematikan lampu Dan menutup rapat-rapat pintu warnetnya loh sahabat RTV Ada-ada aja nih Akhirnya setelah dipaksa sama polisi Pintu warnet dibuka dari dalam Dan benar saja Di dalam ada puluhan remaja dan anak di bawah umur yang sedang asik bermain judi online Duh dek dek Bukannya belajar malah main judi Masih soal judi nih sahabat RTV Sekumpulan terduga pemain judi ini lari tunggang langgang Saat polisi dari Polsek Patok Besi Subang Menggerebek lokasi yang kerap dilaporkan warga Sebagai sarang perjudian di kawasan Cikijing Ini sama kartu-kartunya sampel aja Tak hanya judi yang meresahkan warga loh Ternyata di lokasi ini marak peredaran minuman keras Polisi pun merazia warung-warung yang dicurigai menjual minuman keras Tak hanya di Subang Peredaran minuman keras juga meresahkan warga Cilegoni Setelah mendapatkan laporan warga, tim Jawara langsung beraksi dengan membuntuti satu unit mobil Yang dicurigai membawa minuman keras dalam jumlah besar Ketika mobil berhenti di lampu merah PCI, polisi pun langsung menangkapnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kecurigaan polisi terbukti benar Di dalam mobil ini penuh dengan botol minuman keras loh sahabat RTV Pinsih penuh kan? Tidak tahu tetapi ndak sumpought Pinsih siapa? Nah diosankh Terima kasih telah menonton Dengan segmen khas 12 cerita sang jurnalis Kali ini rekan akbar ramadhan yang ikut patroli bersama tim Raja Wali dari Fores Jakarta Timur Menemukan butiran mencurigakan di dalam dompet seorang remaja berusia 13 tahun Apa itu? Tetaplah di 12 Lihat, lapor, laca Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sahabat RTV, pertumbuhan kota yang semakin pesat membuat sebagian warga bergeser ke daerah pinggiran Ironisnya nih, kejahatan pun mengunculan dengan mencari peluang baru Karena daerah pinggiran belum memiliki sistem keamanan yang mumpuni Salah satu daerah pinggiran yang menonjol kasus kriminalitasnya adalah Cikarang Yang masuk wilayah Kabupaten Bekasi Malam ini, saya ajak sahabat RTV untuk ikut patroli malam bersama tim Polsek Cikarang Pusat Yang akan menangkap terduga maling pembobol berangkas perusahaan Saat ini saya sedang berada di Polsek Cikarang Pusat Nah, ini anggota kepolisian dari Polsek Cikarang Pusat Nantinya akan melakukan tindakan penangkapan Kepada salah satu tersangka pencurian atau pembobolan perusahaan Seperti apa nanti penangkapannya? Malam ini kita akan melakukan kegiatan penangkapan terhadap pelaku 303 Pencurian di beberapa perusahaan yang ada di wilayah Cikarang Pusat Saya harapkan kepada rekan-rekan agar melaksanakan sesuai dengan SOP yang berlaku Untuk reskrim, jangan ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas dan terukur Ini sudah siap-siap jalan menuju ke lokasi tempat ini sejauh Aduh, makin digedegan saja nih Karena yang ditangkap tadi adalah pelaku yang diduga menjadi pelaku pembobolan sebuah perusahaan Malam ini kita cari unit reskrim Kosek Cikarang Pusat Beserta tim seluruhnya akan melakukan penangkapan di wilayah Dasetu Karena banyaknya informasi di wilayah kita adanya pembobolan perusahaan Keberadaan dua terduga maling ini diketahui polisi berkat laporan dari wargani sahabat RTV Saya dan juru kamera Ahmad Rizky dan Ahmad Zaki Ikut kesigapan gerak cepat tim reskrim Polsek Cikarang Pusat Menuju ke kawasan Rawa Benteng, Setu, Kabupaten Bekasi Setengah jam perjalanan, akhirnya kami dan tim Polsek Cikarang Pusat Tiba di rumah yang dikontrak oleh kedua terduga maling pembobolan perangkas perusahaan Nah, kita sudah sampai lokasi penggerbakan terduga pelaku pembobolan sebuah perusahaan Nah, ini tim-tim reskrim dari Polsek Cikarang Pusat juga sudah sampai Tegang juga loh sahabat RTV, ikut penggerbakan malam ini Kami harus berlari pelan dan mengendap perlahan-lahan Agar tidak kedengeran oleh para terduga maling itu Begitu tiba di depan kontrakan terduga maling Polisi langsung mendobrak pintu Dan langsung meringkus para terduga maling yang sedang tertidur Di dalam rumah kontrakan di sahabat RTV Polisi menemukan linggis dan juga petikes yang merupakan hasil curian Cukup sulit bagi saya untuk minta keterangan ke polisi maupun terduga maling di sahabat RTV Karena pengamanan yang super ketat dari polisi Ini terduga pelaku dua orang laki-laki telah diamankan Ini bergoki di sebuah kontrakan di daerah Cicau Dan saat ada di TKP ada dua alat buki itu linggis Kayaknya linggis memang sudah dipersiapkan untuk kayak nyongkel pintu Pokoknya sudah siapa dan ditemukan satu berangkas Yang memang diduga itu merupakan Salah satu barang yang berhasil dicuri oleh pelaku Tapi kita coba nanya-nanya dulu ya Nah ini pelaku langsung diamankan Dan juga polsek Cikarang Pusat Dan nanti akan dipintai keterangan yang lebih lanjut Wah 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 Ternyata kedua laki-laki ini sudah sering ya melakukan kerjatan ini Gak tahu ngetanggung di sahabat RTV Sudah 15 kali loh dilakukan di berbagai perusahaan Yaitu di kawasan Delta Silikon Cicau, Cikarang Pusat Nah ini anggota kepolisian polsek Cikarang Pusat Sedang menginfrogasi pelaku nih Kira-kira apa aja sih yang diambil Ini juga yang menguancarain Kami polsek Cikarang Pusat Ini pengembangannya seperti apa nih Apakah ini hanya berdua Atau memang ini sepertakan Komplotan pembogol perusahaan Yang punya jaringan yang besar Sudah berapa lama kamu? Ya setahun pak Setahun? Terus di daerah Bekasi sudah berapa PT kamu? Jadi, Cicau aja ya? Iya pak Apa yang kamu ambil? Tau, laptop, HP, pak Ada kabel Kalau ada kabel, kabel Terus cara kamu gimana masih berdoa PT? Bobol pak, bobol Dari mana bobolnya? Nah, dari tembok Terus? Sama dari atap Alat yang kamu gunakan apa? Bobing pak Alat tersebut sudah kamu persiapkan? Sudah pak Linggis buat apa linggis? Ini buat jongkel itu berangkas pak Itu cashback dari mana itu? Dari PT pak Itu boleh jadi kemana ini? 既 ada hari ini, pak Abang tidak boleh dan uang Buat pengelengpaskan? Bukankah Kalau pembelian kamu sendiri, iya, pak? Boleh, pak Tempulok Apa? Kok? Kamu? Kamu, asal kamu dari mana? Sekitu hamba Dari mana? Mulut, kamu di Bukasi ini sudah berapa lama? Sudah 2 tahun, kali 15 tahun 2 tahun Berbetul dengan kamu? Iya pak Jadi istri sudah? Anak? Saya pak Biar dapat informasi lebih detail nih, saya langsung saja bertanyakan reskrim Polsek Cikarang Pusat Ibtu Witrionaldi yang mimpin langsung penangkapan terduga pencerita tersebut yang buron sejak tahun 2019. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Akhirnya, untuk bertanggung jawabkan perbuatannya, polisi membawa kedua laki-laki ini ke Polsek Cikarang Pusat untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Terima kasih. Terima kasih. Jangan pindah saluran dulu ya, sahabat RTV, karena usai jeda pariwara nih, akan ada cerita menarik lainnya di segmen cerita sang jurnalis. Salah satunya, penemuan butiran halus dalam bungkus bekas kopi dari dompet remaja berusia 13 tahun lho. Terima kasih. 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 tapi belum di hilang kehilangan wang ini surat-suratnya surat hilangnya 2019 udah lama gak jelas jadi urus lah harusnya dia ke pol nambil ambil buktinya ke pengadilan bahwa ini surat hilang hilang kan perburuan malam berlanjut nih sahabat RTV tidak jauh dari lokasi yang tadi lagi-lagi nih polisi memberhentikan tiga laki-laki usia remaja secara paksa karena berusaha kabur udah tahu salah bahwa motor gak pakai helm tapi mau coba kabur jadinya diperiksa polisi dan dinasehatin tentang berkendara yang benar terus polisi juga menemuin barang-barang yang mencurigakan di bukus kopi loh sahabat RTV ya biar buat joki juga kan STLK nya mana selamat menikmati 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 Gitu luar Ini garam Ini garam Sama Ini garam Asir Nah Nah Karena motor-motor yang digunakan tidak sesuai Standar keselamatan berkendara Alias tidak ada spion Dan pajaknya mati Akhirnya disita Tim Raja Wali deh Terus Ketika remaja ini Diminta untuk segera pulang Patroni malam tim Raja Wali terus berlanjut Nah Kali ini Tim Raja Wali Memberhentikan pengendara motor Yang juga gak pakai helm Tidak 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 Salah satu dari pengendara motor ini berperilaku aneh loh, sahabat TRTV. Ya, seperti dugaan polisi sebelumnya, laki-laki ini sedang dalam pengaruh minuman keras. Kan jadinya makin dicurigain nih sama polisi. Terima kasih telah menonton. Ya, lu duduk dulu sana. Duduk lu. Eh, ngapain ini lu ini? Duduk lu, elunya duduk. Belgi-belgi lu. Tau nggak motor lu jebol? Hah? Tau nggak jebol dia. Kecah itu tuh motor lu. Ambok sih lu. Ambok. Dari tikungan tadi lu. Capek banget lu. Ya udah, balik. Setelah motor diperiksa, dan tim Raja Wali tidak menemukan barang-barang yang berbahaya, laki-laki bom ini diperbolehkan pulang, tapi dengan syarat tidak menyalakan motor. Tapi apa sebut laki-laki yang satunya? Motor modifikasinya terpaksa disita polisi. Selamat datang, TV. Yuk, kita jadi pelopor keselamatan berlintas. Dan selalu budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Jangan lupa untuk selalu melengkapi surat-surat berkendara yang lengkap dan selalu pakai helm ya kalau buah motor. Kalau mobil, jangan lupa pakai seatbelt. Sampai jumpa di cerita sang jurnalis episode minggu depan. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax 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 segala bentuk gangguan kantip mas yang ada terutama tawuran ini seperti itu untuk warga yang ingin melapor Pak Suwardi terkait aksi tawuran atau tindak kejahatan lain nomor hotline khusus dari Polres Jakarta Timur atau tim Raja Wali itu berapa untuk warga mengadu Pak? baik, jadi untuk setiap gangguan kantip mas baik itu tawuran dan kejahatan-kejahatan yang mengganggu kantip mas mengganggu ribadi maupun masyarakat bisa dilaporkan di call center kami di 021-2285-0803 atau di call center tim Raja Wali Polres Metro Jakarta Timur di 0813-8342-9190 terima kasih atas tanggapan Anda Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKP Suwardi Jumaing semoga market tawuran di wilayah hukum Polres Jakarta Timur bisa segera diatasi ya Pak selamat malam dan selamat bertugas kembali demikian segmen netizen melapor kami ajak Anda yang mencurigai atau melihat tindak pelanggaran hukum di sekitar Anda untuk melaporkan ke akun media sosial kami yang tertera di layar Anda berkat laporan Anda pelanggaran yang terjadi akan bisa dilacak oleh aparat penegak hukum dan terakhir tak lupa kami ajak Anda untuk tetap berdisiplin dalam menjalankan masa kenormalan baru pandemi Corona saya Desmona Chandra dalam program 10.2 lihat, lapor, lacak selamat malam dan sampai jumpa selamat malam dan sampai jumpa lanjut ok ya ami perumpan hai Terima kasih telah menonton